hey guys assalamualaikum welcome moments later saya minta agar Indonesia dijadikan sebagai bapak jokowi oke ini dia terutama untuk ekspor wow naik kapal ya tiga kali ganda guys ekspornya mantap channel Captain huuuuh bawah di bawah ke luar negara itu Fiji cantik basnya warna jingga warna oranye jangan lupa guys subscribe channel Captain berhasil kalahkan bus eropah laksana laksana ya sebelum kita lanjut jangan lupa subscribe agar tidak tinggalan info terbaru lainnya dari Captain Captain terima kasih Captain wih keren cantik ya macam bas di Eropa ya tapi memang untuk menembus sebuah pasar terutama industri atau industri ini hmm perlu persiapan-persiapan yang cukup banyak untuk kita memastikan regulasi yang menyebabkan kita juga harus menyesuaikan budak sudah siap ini cantik untuk dapat bisa diterima di negara tujuan huuh produk yang kita hadilkan ini ini kak harus bisa cantik Nizal ya optimalkan seperti skennya guys harus bisa mempunyai kualitas yang bagus ya sehingga tingkat kesalahan akibat proses produksi itu bisa diterima Halo para bosku bagaimana kabar kalian ini untuk ultimate course ya masih baik-baik saja ya nah kali ini kita bakal masuk ke industri alat transportasi buatan Indonesia salah satunya yang cukup terkenal yaitu bus laksana mungkin dari kalian tak banyak yang tahu ya benar bus laksana ini telah berhasil masuk ke berbagai negara besar bahkan Indonesia telah mengekspor hingga ratusan bus laksana ini sudah banyak ya misalnya negara Laos yang telah membeli bus ini tak hanya negara Laos negara sahabat-sahabat kita telah berminat untuk menggunakannya sebagai alat transportasi di negaranya sendiri contohnya ya banyak dari warga Bangladesh memuji kehebatan bus laksana ini berbicara soal kendaraan otomotif pasti para bosku tahu dengan uji coba kendaraan sebelum diluncurkan ke pasar internasional agar bisa menjaga keselapatan Jawa penumpang bus ini pastinya telah konus dari berbagai uji coba sekitar kecelakaan hingga tes benturan keras bahkan melewati medan yang sangat ekstrim dari berbagai sumber berita yang Mimin dapatkan bus ini telah mengalahkan standar bus Uni Eropa widi 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 mantul gak bubosku selain dengan harga yang sangat terjangkau bus ini memiliki desain yang sangat-sangat mantul alias pantat betul yang tanpa kalian sadari desain dari bus laksana ini berhasil mengalahkan desain dari bus buatan Uni Eropa Indonesia memang belum bisa membuat sasis atau mesin bus tapi soal industri karuseri Indonesia bisa bicara lebih jauh soalnya ada beberapa model bus buatan tanah air yang diekspor ke mancanegara pelanggan luar negeri terkesan dengan desain bodi bus buatan Indonesia yang lebih berani yang itu dikatakan langsung oleh ketua umum Askarindo atau asosiasi karuseri Indonesia Xiaomi Lumace menurut Xiaomi, para pelanggan luar negeri suka dengan bus karya Indonesia karena memiliki desain yang lebih variatif jadi pada pelanggan luar yang pernah kontak ke saya terus saya tanya kenapa kamu gak beli bus dari Eropa kata dia, bus di Eropa harganya mahal bisa tiga kali lipat harga di Indonesia dan modelnya jelek kata Xiaomi di press conference bus World South East Asia Xiaomi, industri karuseri di Indonesia telah menyerap teknologi Eropa dengan sangat baik tapi tidak untuk model-model eksterior ya atau desain luar bodi bus kalau bapak atau ibu pernah ke luar negeri atau lihat-lihat di YouTube model-model di sana atau di Erama cantik depannya ya di Indonesia karena memang masih menjadi industri padat karya lapor juga lebih murah makanya kita bisa produksi bodi bus yang dengan sangat kompetitif begitulah sempurnya kaki Xiaomi menambahkan industri bus di Eropa mungkin sudah terlalu sombong karena dipikir saat ini mereka yang paling luar biasa tapi nyatanya gak demikian juga ketanya lagi salah satu faktor yang membuat industri karuseri bus di Indonesia maju itu adalah karena karakter konsumen Indonesia yang modis orang Indonesia beda bus baru pakai lima tahun setiap dihancurkan ganti model baju surah musuh kalau di Eropa mungkin sampai bongkek bus tidak tetap dipakai cita Indonesia orang yang lebih modis begitulah tugasnya sejauh ini beberapa model bus buatan Indonesia sukses dikampalkan ke luar negeri contohnya seperti bus double decker dan hack decker double decker pada sana yang diekspor ke negara Bangladesh bukan kaleng-kaleng kalau para bosku perkembangan terbaru otomotif Indonesia kini mulai mendunia contohnya saja dari ekspor bus buatan Indonesia yang tak kalah saing dari berbagai negara besar bank ekspor bus khususnya tetangga sebelah bagaimana tidak dengan kehebatan kualitas bus ini negara sahabat kita yakni Laos kini mulai tertarik dengan bus distrik ini banyak ya polisinya bus laksana ini bernama ekspor ratusan unit bus ke negara negara besar wini wini mantul ke autobosku dengan dibutuhkannya alat transportasi di negara besar karuseri laksana kembali memperluas negara target selamat depannya ada setelah dikabalkan ke Bangladesh kini bus-bus produksi karuseri asal negara Jawa Tengah juga dikirim ke negara Asia Tenggara yaitu Laos laksana mengekspor sebanyak 4 unit bus legasi SR3 ke negara yang tidak memiliki laut itu negara Laos adalah negara prospektif country yang merupakan pasar Asia Tenggara yang potensial dikarenakan sejalan dengan perkembangan infrastruktur di Laos dan diharapkan bus legasi SR3 ini dapat menjadi mode transportasi yang diandalkan di sana begitulah kata direktur teknik laksana Stefan Armand dalam keterangannya dari eksterior bus-bus laksana yang di ekspor ke Laos tersebut memiliki tampilan yang sederhana hanya menggunakan kombinasi warna cap putih, orange, dan warna gelap yaitu biru tua bus ini juga tidak memiliki pintu belakang dan kaca depannya pakai model panorama serta menggunakan pelindung trali seperti bus-bus asal Sumatera ada pelindung itu ya bus ini menggunakan konfigurasi setir giri sebagai informasi Laos, Kepoja, Myanmar, Vietnam, dan Filipina merupakan negara-negara di Asia Tenggara yang menganut posisi setir giri dikiringan legasi SR3 ke Laos itu apa ya? penghalang depan itu apa ya? penghalang depan sebelumnya laksana mengklaim telah mengirimkan lebih dari 200 unit bus bus-bus itu telah dikirim ke VG Timor Liste, Paklades, dan tentunya Laos pada kesempatan kali ini laksana akan mengekspor 4 unit bus legasi SR3 ke negara Laos dengan setir giri hal ini menunjukkan respon yang positif dari pasar Laos akan berduk laksana dari Indonesia laksana bekerja sama dengan pabrikan pembuat chassis dari Eropa hadir di Laos berusaha untuk memberikan solusi baru yang lebih premium bagi kebutuhan transportasi darat di Laos laksana terus berkomitmen untuk menunjukkan bahwa produk-produk bus Indonesia sudah berkelas dunia dan bisa bersaing di negara-negara lain benar demikianlah berita terbaru keren guys